Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM Online Di video hari ini saya punya sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas Yaitu bagaimana menggunakan chatbot GPT Dan ini adalah sebuah tool yang digunakan oleh banyak marketer maupun pebisnis online Untuk meningkatkan efektivitas pemasaran online mereka Nah disini insya Allah secara khusus saya akan menunjukkan Bagaimana cara menemukan atau membuat target audiens yang tepat untuk produk atau layanan Anda Dan juga bagaimana cara membuat materi iklan dengan pesan marketing yang kuat Pesan marketing yang berkualitas tinggi untuk bahan iklan di Facebook Ads Anda Kenapa disini saya secara khusus membahas tentang target audiens dan materi iklan Karena ini adalah dua elemen penting yang banyak orang kesulitan untuk mengaplikasikannya di iklan-iklan mereka Sehingga kebanyakan iklan-iklan mereka itu gagal Kalau Anda salah menentukan target Anda salah memilih target audiens Maka dijamin iklan Anda akan gagal Iklan Anda akan bonsos Kalau pesan marketing yang Anda tampilkan itu tidak convert Tidak relevan dengan target audiens Anda Ya tidak bakal convert juga Maka ini sangat penting banget Dan jika Anda sedang mencari konten-konten seperti ini Maka ini adalah video yang tepat untuk Anda tonton sampai selesai Nah sebelum kita mulai Saya akan jelaskan sedikit tentang chat GPT ini Jadi chat GPT adalah model bahasa generatif yang dikembangkan oleh OpenAI Dan ini adalah varian dari keluarga GPT Yaitu generatif pre-trainer transformer Yang dirancang khusus untuk berinteraksi dalam bentuk pertakapan atau chat Seperti ini Halo Apa kabar? Nah seperti ini Jadi chat GPT ini Dapat menghasilkan teks berdasarkan input yang diberikan kepadanya Dalam bentuk kalimat atau pertanyaan Sehingga menciptakan bahasan yang terstruktur Dan sesuai dengan konteks Dengan pemahaman tentang bahasa yang luas Dan kemampuan untuk menghasilkan teks yang serupa dengan gaya kita Ya dengan gaya manusia Nah chat GPT ini Dapat digunakan untuk berbagai tujuan Seperti penulisan konten Jawaban pertanyaan Bantuan kreatif Dan masih banyak lagi Tapi kalimat atau pertanyaan yang Anda berikan Kepada chat GPT ini Akan mempengaruhi kualitas konten yang dihasilkan Input yang Anda berikan Berperan penting dalam memimpin respon yang dihasilkan oleh model tersebut Nah disinilah saya akan menunjukkan rahasianya Cara membuat konten apapun yang berkualitas tinggi Tanpa Anda harus banyak mikir Untuk mencari ide-ide yang bikin pusing Karena memang untuk membuat konten itu tidak mudah Sebelum AI ini muncul Orang untuk membuat konten misalnya seperti Apa Konten itu materi iklan Itu sangat sulit Kalau mereka belum belajar dulu tentang copywriting Ya dan yang lainnya Tidak mudah Nah kita langsung demo aja Jadi langkah pertama Anda sudah memiliki akses untuk masuk ke dashboard dari chat GPT ini Kalau Anda belum memiliki akunnya Maka Anda bisa browser Dan Anda akses ke platform tersebut Ya platform dari chat GPT atau open AI ini Tapi disini saya tidak menemukan ya Bagaimana cara membuat akun di chat GPT ini Oke setelah kita memiliki akun Atau telah membuat akun di chat GPT Maka secara otomatis kita sudah bisa membuat berbagai macam jenis konten Ya Nah disini saya akan menunjukkan Bagaimana cara kita Bisa membuat konten-konten yang comfort Yang menarik Dengan cara yang sangat mudah Ya dengan cara yang paling mudah Nah untuk mendapatkan konten-konten yang berkualitas Maka ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan Ya Kita akan menambahkan sebuah ekstensi Yang nanti kita akan koneksikan Di akun chat GPT kita ini Caranya Arahkan kursor Anda Di pojok kanan atas ini Ya Ada ikon titik 3 ini kita klik Lalu arahkan Ke bagian more tools ini Ya Kita geser ke kiri Kita pilih yang Extension Ya Kita pilih ini lalu kita klik Oke setelah kita diarahkan ke halaman tersebut Di pojok kiri atas Kita klik Icon baris 3 ini Lalu kita arahkan ke Open Chrome Webstore ini Nah ini kita klik Pojok kiri bawah ini ya Ini kita klik Oke sekarang kita sudah masuk ke halaman Chrome Webstore nya Nah di bagian Set the store ini Ini kita ketik Ya Aib RM Ya Jangan sampai salah ketik Ya Ini bukan air Tapi Aib RM Lalu kita pilih yang ini Aib RM Aib RM For ChatGPT Saya gak bisa bacanya ini Aib RM Aib RM Ya Oke Kita pilih aja yang ini Aib RM For ChatGPT Ya kita klik Disini ada Tiga pilihan ya Nah yang akan kita pilih adalah ini Kita klik Kemudian kita lanjutkan Dengan mengklik Add to Chrome Ya Tambahkan Ke Chrome Lalu Akan muncul Pop up Dan kita akan pilih Add extension Tambahkan Extensi Ya Oke ya Kita tunggu Sebentar Ini kita biarkan dulu Kita sambil nunggu Nah Setelah muncul ini Seperti ini Kita klik Continue Dan kita diarahkan di halaman tersebut Kemudian di Bagian bawahnya Ini kita checklist Ya Kita checklist Lalu kita klik ini Connect with Google account Ya Kita klik Kita akan pilih Akun Google kita Yang ingin kita gunakan Ya Di sini saya akan pilih yang ini Nah kita diminta untuk verifikasi ini nanti nih Ya Oke Sekarang kita Checklist yang ini Ya ini kita checklist Kalau tidak di checklist ini Tidak bisa kita melanjutkannya Ya nanti tetap akan Kembali ke halaman tersebut Kalau kita klik lanjutkan Kita klik ini Lalu kita klik lanjutkan Oke ya Kemudian kita Pilih yang ini Present verification email Kita buka email kita Ya Kita buka email kita Untuk Verifikasinya Agar Kita bisa menggunakan Extensi dari FRM ini Ya kita buka emailnya Nah ini ya Kita klik Nah Di sini nih Ya ini kita klik ini Kita klik untuk confirm Selanjutnya kita akan koneksikan Dengan Akun ChatGPT kita Ya Atau OpenAI kita ini Kita klik ini Nah sekarang kita lihat Ya di ChatGPT yang telah kita Buat ini Ya Yang tadi kan Nah ini Tampilannya sudah beda kan Nah keren ini Ini keren banget Ya Nah kemudian ada satu lagi Yang perlu kita lakukan Yaitu di bagian icon ini Extensi ini Ya di bagian icon extension ini Ini kita klik Lalu kita Apa Aktifkan pinnya Jadi dia nanti akan muncul disini Kita klik Nah ini akan munculkan Nah inilah tampilan Setelah kita tambahkan Extensi di akun ChatGPT kita Nah ini kan tampilannya putih ya Untuk backgroundnya Ini kita bisa ubah Ke warna gelap ya Kalau saya sendiri Menukai warna gelap Supaya apa Tidak terlalu silau ya Caranya Di bagian profil ini Kita klik Lalu kita pilih setting Kemudian di bagian Sistem ini Ini kita klik Lalu kita pilih dark Kita close Nah inilah tampilannya Kalau backgroundnya Ingin menjadi warna gelap Dan kita akan mulai Untuk mencari Target audience Untuk produk Atau layanan kita Dan juga Materi iklan Iklan Facebook Ads kita Dan Instagram Ads kita Nah Oke karena ini sudah selesai Yang lainnya Di close saja Ya Nah Kalau seumpama Anda baru memulai Menggunakan ChatGPT Atau baru Memiliki akunnya Kalau Anda ingin Lockout Maka Anda klik aja ini Ya di bagian profil Maka Anda tinggal klik Lockout Lalu untuk login Untuk login ke dashboard ini Anda cukup Mengklik Extensi ini aja Ya Open ChatGPT ini Anda klik Ini kan sudah diaktifkan tadi Anda cukup klik ini Jadi Anda tidak perlu Membuka tab baru lagi Ya Anda tidak perlu Membuka tab baru Cukup klik ini aja Oke ya Kemudian Anda perlu mengaktifkan juga Google Translate Ya ini perlu Anda aktifkan Untuk apa Siapa tahu Konten yang Anda hasilkan Nanti itu Bahasanya masih bahasa default Ya Yaitu bahasa Inggris Karena Tidak sedikit template-template ini Meskipun output innya Nanti kita ubah ke bahasa Sesuai dengan keinginan kita Itu kemungkinan Tidak berpengaruh Jadi tetap Hasilnya default Bahasa Inggris Ya Jadi Anda bisa gunakan Google Translate Untuk Apa Mengubah bahasanya Lalu Anda Mesti siapkan juga Yang namanya Nopet Nah Sekarang kita akan memulai Pekerjaan kita Yaitu Kita akan mencari Atau menemukan Target audience Untuk produk Atau layanan kita Yang target audience Ini nanti Akan kita gunakan Di level Adset Ya di level Adset Yaitu di level Campaign yang kedua Jadi disini Kita akan mencari Target audience Untuk Beberapa Adset Kita akan Buat 3 adset Aja lah Caranya Di bagian Dashboard ini Di sebelah kiri ini Ada Yang namanya Topik Ini kita bisa klik Maka isinya ada Copywriting Ya Nah ini adalah Menu-menunya Ada DevOps Ada Generative AI Marketing Ini bisa kita Coba dan bisa gunakan Ya Ada SEO Di bagian Activity Juga sama Ya Akan ada Menu-menu Yang bisa kita gunakan Sesuai dengan Keinginan kita Tapi Kasusnya disini Kita Offkan dulu Ya kita buat Default saja Yaitu All Ya Dan activity-nya Juga All Nah Di bagian Set ini Kita akan Masukkan Audience Ya Audience Karena kita Mau nyari Target Audience Untuk produk Atau Layanan kita Nah ini sudah Kita tinggal klik Audience Maka Template-templatenya Akan muncul Nah ini akan muncul Jadi ini banyak Template yang berkaitan Dengan Audience Kita gak bakal Gunakan semua Ya Nah Kalau Pama Ada Ada pertanyaan Misalnya Bisa gak Saya menggunakan Tanpa template Ya boleh-boleh Aja Sasa aja Anda bisa membuatnya Secara manual Tapi Dengan menggunakan Template Ini akan jauh Lebih mudah Ya Terus yang Kedua juga Hasil yang Didapatkan itu Kontennya itu Memiliki Kualitas yang Sangat tinggi Ya Dan kita gak perlu Bekerja keras Kita gak perlu Mengeluarkan Banyak energi Baik itu Waktu maupun Pikiran kita Untuk mendapatkan Ide-ide kreatif Ya Jadi gak dilarang Saya gak melarang Atau Gak membolehkan Anda untuk Mengkreasi Untuk melakukan Kreatifitas Dengan secara Dengan secara Manual Nah Yang kita akan Pilih disini Adalah ini Best audience Targeting For ads campaign Ya Target audience Terbaik Untuk Kampanye iklan Ini kita klik Maka disini Akan terkoneksi Secara otomatis Kemudian Di bagian Output Ini Ini kita ubah Ini kan bahasanya Bahasa defaultnya Kan inggris Kita akan ubah Ke bahasa Sesuai dengan Bahasa Keinginan kita Disini Tentu saya akan Mengubah Bahasa Indonesia Kalau anda ingin Menggunakan Bahasa inggris Ya monggo Silahkan Untuk tune Ini Maksudnya gini ya Bahasanya itu Memiliki Karakter apa Kita bisa Menggunakan Secara default Atau emosional Untuk yang lainnya Kita harus Upgrade Nah Ini Anda nanti juga Bisa coba-coba Untuk menggunakan Yang tune Emosional Bahasanya itu Gimana ya Jadi Lebih ke emosional Bukan ke logika Anda bisa gunakan Nah disini Yang saya akan Contohkan adalah Dengan menggunakan Tune default Ya Oke Yang ini Kita abaikan Aja Dan hebatnya Lagi Kalau kita Menggunakan Template Disini Sudah ada Arahan Apa yang harus Dimasukkan Di kolom Chat ini Ya Disini Sudah ada Arahannya Jadi disini Ada product Name Dan location Nah kita Masukkan nih Product yang Mau kita Iklankan Atau yang Mau kita jual Misalnya disini Ya Product Obat Obat Jerawat Nah Ya Misalnya ini Saya masukkan ini Kemudian Lokasinya Indonesia Oke ya Kemudian Kita klik ini Kita klik Send A message Kita tunggu hasilnya Nah ini Keren banget Teman-teman Ya Dan disini Yang diberikan Itu Ada 4 Platform Ya Jadi Bukan Facebook Ads Saja Ada Facebook Ads Ada Instagram Ads Ada Google Ads Dan juga TikTok Ads Nah Kalau Anda ingin Menggunakan semuanya Dan Anda Sudah menguasai Platform-platformnya Silahkan Ini lebih bagus Ya Artinya Audiens yang disiapkan Untuk platform-platform ini Sudah Diberikan Oleh si AIRM ini Nah sekarang kita lihat hasilnya Ya Ini adalah Adset pertama Target audience Umuran 18-30 tahun Gender Atau jenis kelamin Laki-laki dan perempuan Ya All Untuk demografi Resident of Jakarta Interest skin care-nya Apa Suka dengan Kecantikan Dermatologi Dan admin solution Ini luar biasa banget Ya Benar-benar keren Semuanya komplit Diberikan oleh si AIRM ini Kalau kita buat secara manual Belum tentu kita bisa Membuat seperti ini Ya Nah ini asset kedua Nah inilah yang untuk Facebooknya Ya Kalau kita ingin Membuat beberapa asset lagi Jadi caranya Ini kan bahasa Inggris kan Nah ini kita copy nih Ini kita copy dulu Ya Kita copy Kita akan gunakan Google Translate-nya Kita copy Lalu kita Pastikan di sini Oke ya Ini adalah Adset Pertama Kita anggap aja Adset pertama Ya Adset satu Sekarang kita salim Lalu kita kembali ke dashboard Dari ZGPT Nah ini kita Masukkan ke sini Ya kita Pastikan Kita akan perlu Tiga adset Sementara kita baru Memiliki satu adset Nah kita bisa Explore lah Kita masukkan Nah ini kan secara manual kan Artinya kita bisa Kita perlu juga Menggunakan ZGPT ini Dengan cara manual Atau Anda bisa Klik ini Generate Ya Anda bisa klik Generate Maka kita akan mendapatkan Beberapa output lagi Untuk Target audiencenya Ya Anda bisa klik ini Regenerate Setelah ini kita copy Kita Ngomong nih Kita cat nih Si chat GPT nya Buatkan Saya Dua adset lagi Dua adset lagi Untuk Iklan Facebook Dan saya Dan saya Sudah Memiliki Satu Adset Di bawah Ini Seperti kita Set aja di Whatsapp Buatkan saya Dua adset lagi Untuk iklan Facebook Dan saya sudah memiliki Satu adset di bawah ini Oke Buatkan Buatkan Secara Buatkan Dengan detail Ya dengan Buatkan Dengan Detail Seperti Adset Di Bawah Ini Oke Klik Send A message Kita lihat Hasilnya Kita scroll Nah Dibuatkan kan Keren ya Ini Complete Complete banget Teman-teman Ya Nah Kita sudah Mendapatkan Tiga adset Sekarang Nah Sekarang kita Salin Kita salin Ya Salin Lalu kita Pastikan Di sini Pastikan Di sini Ya Ini kita turunkan Dulu Oke Lalu kita Masukkan yang tadi Ya Yang adset Pertama Ini kita Copy ya Ini kita Salin Kita pastikan Di sini Nah Ini keren banget Teman-teman Hasilnya Ya Jadi nanti Kita tinggal Aplikasikan Ke level Adset Ya Kita beri tanda Jangan lupa Untuk Set Ya Jangan lupa Untuk Tekan file Lalu klik Set Atau Set S Oke ya Kita sudah memiliki Tiga adset Dan setiap Adset Memiliki Karakteristik Target audience Yang berbeda-beda Ya Jadi Ketika kita ingin Menjalankan iklan Di Facebook Ads Misalnya Kita ingin Menggunakan Tiga adset Atau lebih Ya Jadi Jangan sampai Karakteristiknya Si target audit Ini sama Kalau sama Nanti Facebook Juga Biasanya Akan memberikan Saran Agar Adset-adset Yang sama Itu digabungkan Kalau Enggak kita Gabungkan Itu Biasanya Hasilnya Enggak Maksimal Terus Yang kedua Biaya iklan Juga Lebih tinggi Contoh Seperti ini Untuk Adset kedua Usianya 18-35 Tahun Jenis Kelamin Laki dan Perempuan Demografi Penduduk Bandung Nah Ini kan Enggak sama Kan Untuk Adset ketiganya Kan Enggak sama Ya Usia 20-45 Tahun Andai pun sama Biasanya Paling Antara Gender Atau Lokasi Ya Yang jelas Ini karakteristiknya Kita bisa lihat Seperti ini Ini berbeda Nah Sekarang Kita akan Membuat Adcopy Sama Seperti Adset ini Kumpama Kita ingin Membuat Tiga Materi iklan Ya Yang nanti Kita akan Tempatkan Di Level Campaign Yang ketiga Pesan Marketing Yang kita Buat Untuk Setiap Target Marketing Itu Berbeda Jadi Jangan Sampai Adcopy Itu Atau Pesan Marketing Itu Kita Buat Untuk Semua Audience Untuk Semua Target Audience Untuk Semua Adset Ya Jadi Jangan Coba Melakukan Hal Seperti Ini Karena Apa Pesan Marketing Itu Tidak Bisa Kita Tujukan Untuk Semua Orang Meskipun Produk Yang kita Jual Itu Sama Satu Jenis Satu Tipe Salah Satu Strateginya Supaya Hasilnya Maksimal Pesan Marketing Juga Kita Buat Berbeda Ya Pesan Marketing Untuk Adset Kedua Dengan Adset Ketiga Itu Tidak Sama Semoga Teman Teman Ngerti Sehingga Nanti Mudah Untuk Mengaplikasikannya Di Iklan Anda Oke Kita Akan Lanjut Ya Nah Ini Bagusnya Saya Hapus Sajalah Biar Kita Lebih Kosong Biar Lebih Fokus Sekarang Kita Akan Buat Kita Akan Buat Ini Kita Masukkan Ini Facebook Oke Maka Akan Muncul Template Templatenya Yang Nanti Bisa Kita Pilih Mana Yang Ingin Kita Gunakan Nah Yang Ini Kita Ubah Topiknya Menjadi Copywriting Kemudian Untuk Output In Tetap Bahasa Indonesia Nah Untuk Tune Ini Kita Bisa Ubah Yang Ke Emosional Dengan Menggunakan Tune Emosional Ini Kita Membuat Orang Orang Itu Atau Target Audien Kita Membeli Produk Atau Menggunakan Layalan Kita Benar Benar Karena Menggunakan Perasaan Bukan Karena Logika Karena Hampir 85% Orang Membeli Produk Atau Menggunakan Layalan Itu Berdasarkan Emosi Bukan Berdasarkan Logika Jadi Sederhananya Gini Kalau Kita Ingin Membeli Sesuatu Misalnya Si A Punya Produk Yang Sama Dengan Si B Tapi Si B Ini Teman Kita Dan Biasanya Kan Kita Lebih Condong Untuk Membeli Produk Sama Teman Daripada Sama Orang Lain Contoh Emosional Seperti Itu Kita Mungkin Disini Akan Pilih Facebook Ads Primary Text Yang Pertama Ini Kita Akan Gunakan Yang Ini Yang Kedua Yang Ini Membuat Salinan Iklan Facebook Konversi Tinggi Kita Klik Yang Ini Nah Disini Sudah Ada Arahan Dari Template Tersebut Apa Yang Harus Kita Masukkan Di Kolom Chat Ini Apa Yang Harus Kita Masukkan Yang Pertama Adalah Target Audience Yang Kedua Goal Atau Tujuan Iklan Kita Apa Kita Maunya Apa Apakah Mendapatkan Link Klik Mendapatkan Awareness Mendapatkan Form Mendapatkan Lead Atau Ingin Mendapatkan Sales Penjualan Ini Semua Tergantung Dari Tujuan Kita Menjalankan Iklan Ingin Mendapatkan Apa Nah Ini Nanti Harus Dimasukkan Disini Terus Yang Ketiga Masukkan Nama Product Atau Layanan Yang Ingin Kita Iklankan Ya Kita Akan Gunakan Ini Asset Pertama Ini Adalah Deskripsi Untuk Target Audience Ya Kita Copy Kita Apa Kita Pastikan Ya Lalu Kita Masukkan Tujuan Iklan Kita Yang Mendapatkan Apa Campaign Goals Disini Misalnya Saya Ingin Mendapatkan Sales Penjualan Ya Lalu Untuk Product Namanya Obat Jerawat Oke Ya Lalu Kita Langsung Klik Send Message Kita Lihat Hasilnya Ini Keren Banget Teman Kalau Umpama Anda Membuat Secara Manual Anda Butuh Mencari Ide Untuk Membuat Seperti Ini Ini Hasilnya Kalau Kita Ingin Mendapatkan Output Lebih Kita Klik Regenerate Kita Klik Regenerate Ini Pesan Marketing Untuk Asset Pertama Jadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Jangan Coba Coba Membuat Pesan Marketing Untuk Semua Asset Atau Untuk Semua Orang Oke Saya Rasa Ini Cukup Kita Mendapatkan Dua Output Untuk Adset Pertama Ini Kita Salin Kita Salin Lalu Kita Pastikan Disini Oke Ini Adal Ad 1 Untuk Adset 1 Oke Kita Rapikan Jadi Nanti Kita Tinggal Copy Paste Copy Paste Ada Ketika Kita Ingin Aplikasikan Di AdSmanager Ini Kan Ada Dua Kita Salin Lagi Yang Yang Pertama Kita Klik Aja Ini Kita Salin Oke Ini Keren Banget Dan Insya Ini Proven Teman Teman Kita Pisahkan Kita Beri Tanda Supaya Nggak Nggak Rancu Kemudian Kita Akan Buat Add Yang Kedua Add Yang Kedua Untuk Adset Untuk Adset Kedua Oke Jadi Sama Kita Copy Yang Ini Adset Kedua Ini Kita Copy Nah Kita Bisa Masukkan Ini Nah Copy Lalu Kita Pastikan Ini Kita Ini Dulu Ini Kita Klik Lagi Lalu Kita Pilih Yang Ini Lalu Kita Pilih Lagi Template Yang Tadi Kita Masukkan Sini Lalu Goals Apa Goals Harus Sama Jangan Berbeda Beda Goals Campaign Sales Untuk Product Obat Jerawat Jadi Jangan Sampai Goals Berbeda Setiap Adset Adset Untuk Adset Untuk Tujuan Iklan Itu Dibuat Sama Umpamanya Untuk Mendapatkan Lead 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 Semua Ya Tiga Adset Itu Tujuannya Untuk Mendapatkan Lead Seperti Itu Ya Pin Goals Lalu Kita Klik Send Message Kita Close Keren Banget Ya Kita Minta Output Satu Lagilah Kita Klik Regenerate Nah Pesan Yang Disampaikan Gak Sama Ini Pesan Marketing Untuk Asset Kedua Ini Gak Sama Dengan Yang Asset Pertama Tadi Kita Tanda Fals Sama Sama Kita Berikan Tanda Supaya Tidak Rancu Lalu Kita Akan Salin Juga Head Copy Yang Pertama Oke Kita Sudah Memiliki Dua Head Copy Untuk Dua Adset Dari Dua Target Audience Yang Berbeda Nah Mungkin Disini Gak Saya Teruskan Tinggal Teman Teman Teruskan Aja Agar Durasi Videonya Gak Terlalu Panjang Sekarang Kita Akan Menggunakan Satu Template Lagi Yang Ini Juga Keren Banget Teman Kita Klik Nah Yang Diminta Disini Sama Template Ini Masukkan Link URL Dari Landing Page Anda Jadi Kita Memasukkan Landing Page Dari Produk Produk Yang Ingin Kita Iklankan Ya Dari Landing Page Yang Ingin Kita Gunakan Untuk Menjalankan Iklan Misalnya Ini Ya Lalu Klik Send Message Ini Kita Close Anda Bisa Lihat Sendiri Hasilnya Ini Saat Keren Keren Banget Jadi Mungkin Anda Akan Kesulitan Untuk Membuat Seperti Ini Ketika Anda Tidak Menggunakan Tools Tersebut Tidak Menggunakan Eksensi Ini Apalagi Kalau Anda Pemula Anda Buat Secara Manual Tidak Anda Kesulitan Mendapatkan Konten Berkualitas Seperti Ini Ya Jadi Ini Tinggal Kita Copy Aja Tinggal Kita Sudah Pastikan Ini Berdasarkan Landing Pitch Kita Jadi Si CGPT Ini Mereka Sudah Mengetahui Sudah Melihat Landing Pitch Kita Dan Inilah Hasilnya Tinggal Anda Rapikan Aja Rapikan Ya Untuk Headline Dan Primary Tag Itu Kan Maksimal Kita Bisa Memasukkan 5 Headline Dan 5 Primary Tag Jadi Ini Bisa Anda Gunakan Jadi Primary Tag Isi 5 Headline Juga Anda Isi 5 Alhamdulillah Kita Sudah Memiliki 3 Adset Complete Dan Juga Untuk Adcopy Untuk Pater Iklannya Dan Tentunya Kualitas Dari Konten Ini Sangat Tinggi Banget Nah Kalau Anda Sudah Mengetahui Ini Tentu Anda Akan PD Untuk Menjalankan Iklan Dan Anda Akan PD Untuk Bersaing Dengan Kompetitor Kompetitor Anda Nah Langkah Selanjutnya Ya Anda Tinggal Mengaplikasikannya Di Ads Manager Disini Saya Tidak Demokan Bagaimana Cara Mengaplikasikannya Di Ads Manager Anda Bisa Tonton Di Video Tutorial Ini Saya Sudah Siapkan Linknya Anda Tonton Videonya Disitu Komplit Lengkap Dan Juga Kalau Anda Ingin Menambah Atau Ingin Mencari Lagi Tambahan Untuk Target Audience Dan Juga Ad Copy Untuk Materi Iklannya Anda Bisa Mengulang Cara Cara Yang Sudah Dilakukan Tadi Dan Juga Anda Bisa Mengklik Regenerate Dan Anda Juga Tidak Mesti Harus Memasukkan Semua Konten Konten Tersebut Kedalam Ads Manager Anda Anda Bisa Sesuaikan Misalnya Ini Di Adset Untuk Adset Periode Waktu Yang Disarankan Di Jam Jam Kerja Anda Bisa Abaikan Ada Jalankan Aja Tiap Hari Jadi Anda Bisa Uji Adset Tersebut Dengan Menjalankan Iklan Selama Beberapa Hari 3 Sampai 7 Hari Untuk Mendapatkan Hasilnya Mana Performa Yang Bagus Di Antara Adset Adset Yang Anda Jalankan Yang Anda Iklankan Setelah Anda Mendapatkan Winning Campaign Dari 3 Adset Tersebut Atau Dari Beberapa Adset Yang Anda Jalankan Anda Bisa Lanjutkan Dengan Men Scale Iklan Anda Nah Sekedar Tambahan Juga Template Template Ini Tidak Sekedar Untuk Mencari Target Audience Dan Juga Materi Iklan Untuk Iklan Iklan Kita Anda Bisa Gunakan Template Template Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Misalnya Anda Membuat Membuat Page Membuat Website Membuat Konten Untuk Youtube Anda Bisa Gunakan Disini Tentang Tablet Jadi Ini Sangat Membantu Banget Tanpa Anda Harus Bersusah Payah Dengan Membuat Pertanyaan Atau Kalimat Yang Mungkin Akan Membuat Anda Sedikit Kesulitan Untuk Membuat Secara Manual Oke Semoga Ini Bermanfaat Dan Semoga Anda Bisa Mendapatkan Konversi Yang Tinggi Saat Anda Menjalankan Iklan Dengan Menggunakan Target Audience Dan Juga Ad Copy Yang Telah Anda Miliki Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Agar Anda Tidak Ketinggalan Konten Konten Terupdate Dari Channel UKM Online